Perekonomian Indonesia masih harus ditingkatkan dengan menggarap industri strategis. Hal ini untuk memperkuat daya saing dalam ekonomi global dan tentunya bisa membuka lapangan kerja. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanus Dibio, saat melantik 136 pengurus Dewan Pimpinan Ranting se-Kabupaten Situbondo di Gedung Graha Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Yang ingin ditonjolkan itu betul-betul kita perhatikan supaya terbangun dengan baik kawasan industri-nya, pertaniannya, mungkin perdagangannya juga. Karena di sini saya lihat juga strategis, tapi yang tidak kalah pentingnya harus membangun manusianya. Membangun SDM yang baik, membangun pendidikan, membangun kesempatan lapangan kerja, ini penting. Setelah melakukan pelantikan, HT menyerahkan hadiah kepada para pemenang pertandingan bola voli, HT Cup. Acara ini digelar untuk mendorong generasi muda lebih berprestasi di bidang olahraga. HT juga melantik 219 pengurus Dewan Pimpinan Ranting Partai Perindo se-Kabupaten Bondowoso di Hotel Palm Bondowoso, Jawa Timur. Hari ini Partai Perindo membangun untuk daerah tapal kuda. Kita mulai tadi kunjungan dari Banyuwangi yang rotabilinya saat ini sedang membangun kawasan pariwisata dan kawasan untuk industri kecil menengah. Dan itu bagian pada konsentrasi kita. Begitu juga di situ Bondowoso dan Bondowoso. Dalam kesempatan ini, HT juga menyerahkan secara simbolis isbah nikah kepada 25 pasangan dan mengelar pasar semang kemuran. Dari Jawa Timur, Tim Leputera Men's Media, Laporkan.